Tidur dalam keadaan telanjang dan makan sambil tiduran itu ternyata menjadikan seseorang itu fakir. Yuk kita baca kitab Ta'limu Ta'lim, 34 kebiasaan buruk yang menjadikan orang itu fakir. Lain ini. Kebiasaan yang menjadikan orang itu fakir. Yang pertama adalah tidur pagi. Kebiasaan tidur pagi, ba'da subuh, dan kathratun naum. Terlalu banyak tidur. Maka itu yang na'u ar-risko. Maka itu menghambat riski. Turisul fakro menjadikan orang itu fakir. Wa fakrol ilmi. Bukan hanya fakir secara finansial, tapi juga fakir ilmu. Bukan hanya itu. Wa naumu uryanan. Tidur dalam keadaan telanjang. Wal baulu uryanan. Kencing dalam keadaan telanjang. Wal aklu junuban. Makan dalam kondisi junub. Wamut takian ala janbin. Dan makan sambil tiduran. Ternyata ini menjadikan fakir. Wa taha wunu bisuko til ma'idah. Gampang meremehkan sisa-sisa makanan yang tercecer. Awas. Wa harkul kosil basali wa thawmi. Membakar apa kulit bawang merah dan bawang putih. Wa kansul ba'iti bil mindili. Wa kansul ba'iti bil layili. Laini. Ngepel dengan sapu tangan. Dan ngepel nyapu di malam hari. Itu juga ternyata menjadikan orang itu fakir. Kalau Syekh Zarnuji dalam kitabnya talimu talim. Selanjutnya wa tarkul kumamah fil ba'iti. Meninggalkan sampah yang berserakan di rumah. Wa mal wal masyu kudamal masyaih. Apa? Berjalan di depan orang yang sepuh. Orang yang lebih tua dari kita. Awas. Ini gak sopan. Dan menjadikan fakir. Wa nida'ul abawaini bismihima. Memanggil kedua orang tua dengan sebutan nama. Itu bukan bapak, bukan ibu. Tapi langsung nama. Wal hila lubikuli khasabah. Menyongkel gigi. Yang kan. Gosok gigi. Ngaruk-nggaruk gigi. Dengan sesuatu yang kasar. Wa khaslul yadi bitin waktorob. Kemudian membasuh. Apa? Membersihkan tangan dengan debu dan. Dengan apa? Dengan debu dan apa? Ketanah lah itu. Wal julusu alal atabah. Wal itika'u ala ahadiza wujil bab. Duduk-duduk depan pintu. Jadi orang dulu ngomong duduk-duduk depan pintu itu kan. Pak Mali ternyata menjadikan fakir juga. Masuk disini. Wat tawadu'u filma brosi. Kemudian wudu'u di tempat. Wahyatotul thawbi ala badanihi. Menjahit pakaian. Sementara pakaiannya itu lagi dipakai. Awas. Ini juga tidak sopan dan menjadikan fakir. Wat tajfi'ful wajhi bi thawbi. Mengeringkan wajah. Awas. Membasuh wajah. Musab wajah dengan menggunakan baju yang kita pakai. Awas. Itu juga tidak diperkenankan. Wat tarkul baytil al-ankabuti fil bayti. Membiarkan saranglah balabai itu di rumah. Awas. Itu juga tidak diperkenankan. Wat tahawun bis sholati. Kemudian menggampangkan sholat. Nantilah masih jam setengah satu. Awas. Cepat-cepat keluar dari masjid setelah sholat subuh. Awas. Tidak doa dulu. Tidak dikir dulu. Berangkat ghasik banget. Awas. Berangkat terlalu ghasik ke pasar. Kerja. Itu kalau disini kurang adab dan menjadikan fakir. Berangkat terlalu ghasik dan pulang terlalu lama. Maka menjadikan orang itu fakir. Kemudian. Membeli roti dari orang fakir yang minta-minta. Ini juga. Mendoakan keburukan. Kepada orang tua. Kemudian meninggalkan. Wadah itu terbuka. Tidak ditutup. Wa'idfa ushiroji bin nafasi. Kemudian. Meniup lilin. Apa? Meniup lilin. Dengan tiupan. Mematikan lilin dengan tiupan. Ini juga menjadikan fakir. Kemudian. Kuludhalik yuridul fakro. Maka semua itu menjadikan fakir. Uri fadhalik bil athar. Dan ini juga diketahui dengan riwayat-riwayat. Dengan athar. Wakadah dan demikian juga. Yang menjadikan orang itu fakir. Alkitabah bi kolamin makkut. Nulis dengan pulpen yang rusak. Nulis dengan pulpen yang rusak. Wal imtisatu bimashtin munkasirin. Sisiran dengan sisir yang rusak. Ini juga menjadikan fakir. Watarkud doa. Tilhoidililwalidaini. Meninggalkan doa. Terhadap. Meninggalkan doa kebaikan. Kepada kedua orang tua. Kemudian. Wat ta'amum koidan. Wat tasar wulu koiman. Besorban. Dalam kondisi duduk. Dan memakai selana panjang. Dalam kondisi berdiri. Ini juga tidak berkenankan. Wal buhlu. Wat takfir. Wal isroh. Wal kasal. Wat tawani wat tahawun fil umur. Laini. Orang yang pelit. Orang yang terlalu irit. Orang yang berlebihan. Orang yang kegampang. Orang yang malas. Dalam semua perkara. Itu semuanya. Kuludhalik. Yuritul fakro. Itu menjadikan orang itu fakir. Inilah 34 hal kebiasaan buruk. Yang menjadikan orang itu fakir. Versi Syekh Azjarnuji. Dalam kitabnya Talimut Ta'alim. Kadang hal-hal yang seperti ini. Kita masih melakukan. Semoga setelah kita belajar ini. Kedepan bisa dirubah. Wallahu'alaam. Biswa.